Intro Ini secara resmi mengukurkan Saudari-saudari Sebagai pengurus Akhirnya Canyu Sedati Periode 2020-2025 PLT Bupati Cianjur H. Herman Suherman Mengukuhkan pengurus Kartini Cianjur Sejati Masa Bakti 2020-2025 Di Taman Pancaniti Sabtu 18 Januari 2020 PLT Bupati Dalam sambutannya menyampaikan Dengan telah dikukuhkannya pengurus KCS ini Pemerintah Kabupaten Cianjur Akan mendukung program kerja KCS Demi kemajuan kaum perempuan Di Kabupaten Cianjur Mudah-mudahan Apa yang menjadi cita-cita terbaik KCS Dapat tercapai sesuai dengan harapan Dan menjadi keberkahan untuk Kabupaten Cianjur Harap PLT Bupati Sementara itu Ketua KCS dalam sambutannya Berharap dengan keberadaan KCS ini Dapat menjadi jembatan Antara pemerintah dan masyarakat Dalam pelaksanaan program dan Peningkatan pembangunan di Kabupaten Cianjur Sehingga memberikan Banyak manfaat bagi peningkatan Kualitas perempuan dan anak Khususnya serta masyarakat Banyak pada umumnya Adapun susunan pengurus Kartini Cianjur Sejati Yaitu Ketua Meti Triantika Wakil Ketua Yuli SR Sekretaris Sri Agustina Bendahara Nia R Bidang politik Ecin Kiki Bidang ekonomi Pendi N Dan bidang agama Linda MF Dengan mengangkat tema Eksistensi perempuan Dalam berbagai sektor Baik politik, sosial, ekonomi, dan budaya Deklarasi Kartini Cianjur Sejati Cengaja kita adakan Sebagai Dua pertama kami Dalam kegiatan keseluruhan Dimana kami memang Sudah terbentuk dari 2009 kemarin Hanya saja mungkin Pelantikannya baru diadakan sekarang Jadi sekalian mendeklarasikan Keberadaan Kartini Cianjur Sejati Harapannya untuk kedepannya seperti apa? Harapannya sesuai visi misi kami Bahwa intinya Perempuan Cianjur semakin berdaya Semakin bermanfaat Dan semakin bermanfaat Dimana tadi di 10 poin Yang sudah kami sampaikan Itu tujuannya Turut hadir pada kegiatan tersebut Dandim Cianjur Letkol Infantri Rendra Dwi Ardani Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Hubatan Cianjur Hajah Siti Rohana Perwakilan Organisasi Wanita Serta tamu undangan lainnya